Sekarang saya akan masuk kepada RUU perpajakannya sendiri atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang ini menyangkut tiga hal utama, yaitu pertama azas dari peraturan perpajakan, tujuannya, dan apa isi dan pemberlakuannya. Ini mungkin sebagian sudah dibacakan kemarin oleh Pak Dolfi, terima kasih Bapak pada saat paripurma kemarin pengambilan keputusan tingkat dua. Azas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mungkin harusnya di atas itu R-nya dihilangkan, harusnya menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, tadi kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang baik yang telah saya sampaikan di depan. Tujuannya adalah Undang-Undang HPP meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dan membalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali pemilihakan dan resources, dan harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Kita menggunakan semua hal, instrumen yang ada di dalam pemerintahan, APBN, perpajakan, baik pajak dan biaya cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan. Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi, administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi. Dan keterakhir adalah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka kita ingin terus meningkatkan kepatuan sukarela wajib pajak. Muatan dalam Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang menyangkut pajak penghasilan atau PPH. Untuk Undang-Undang pajak penghasilan ini, mereka berlaku mulai tahun pajak 2022. Kemudian muatan kedua menyangkut Undang-Undang pajak pertamahan nilai atau PPN yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi perubahan di PPN tidak berlaku 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus-menerus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini. Yang ketiga adalah yang menyangkut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sering disingkat KUP. Yang ini berlaku mulai sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kemudian yang keempat, program pengungkapan sukarela yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program ini dalam Undang-Undang HPP berlakunya hanya 6 bulan, 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Yang kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai 1 April 2022 namun mengikuti peta jalan di bidang karbon atau dalam hal ini untuk berhubungan dengan climate change. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang Undang-Undang Cukai yang juga berlaku mulai sejak tanda diundangkan. Jadi teman-teman media yang saya hormati, meskipun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari berbagai elemen, masa berlakunya sesuai dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang ini berbeda-beda seperti yang saya sebut pada poin ketiga di dalam slide ini. Saya akan memulai dengan beberapa detail yang tadi sebagian telah disampaikan oleh Pak Dito untuk terutama sekaligus memberikan klarifikasi terhadap berbagai kadang-kadang beredarnya berita atau di media sosial yang mungkin belum melihat cukup detail bagaimana perbandingan Undang-Undang PPH dengan Undang-Undang HPP yang jelas memberikan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat yang pendapatannya rendah dan juga menciptakan beraket baru untuk bisa yang makin memiliki pendapatan dan sumber pendapatan yang lebih tinggi membayar lebih tinggi. Inilah yang disebut azas keadilan dan gotong royong. Pertama, Undang-Undang PPH orang pribadi, jadi masyarakat, ini nanti juga sering dipelitir bahwa ada yang setiap punya NIK langsung bayar pajak. Saya ingin tegaskan di sini, dengan adanya Undang-Undang HPP, Satu, setiap orang pribadi yang punya pendapatan hingga 4,5 juta per bulan atau 54 juta orang pribadi single dalam hal ini, kalau pendapatannya 4,5 juta atau 54 juta per tahun, itu dia tidak kena pajak. Ini yang disebut pendapatan tidak kena pajak. Jadi kalau masyarakat punya NIK yang menjadi NPWP dan bekerja dan pendapatannya 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, mereka PPH-nya 0%. Kalau yang bersangkutan menikah, maka pasangannya istri yang kalau dia bekerja, maka penghasilannya digabung dalam tadi yang disebut pendapatan tidak kena pajak untuk 54 juta pertama tidak dipajaki atau 0%. Kalau pasangan suami istri ini memiliki putra atau putri, maka setiap tanggungan diberikan 4,5 juta per tahun dan maksimal tanggungannya adalah 3 orang. Ini untuk meluruskan seolah-olah siapa saja ada mahasiswa yang baru lulus, belum kerja, punya NIK, harus bayar pajak. Tidak benar. Itu satu. Jadi satu, bahwa PTKP tidak diubah. Pendapatan atau penghasilan tidak kena pajak, tetap 54 juta plus dalam hal ini 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Nah apa yang diubah di dalam undang-undang HPP ini? Satu, yang pemihatan kepada yang berpendapatan paling kecil atau mereka terendah. Kalau dalam undang-undang PPH, penghasilan kena pajak, yaitu berarti yang di atas 54 juta tadi, kalau tadinya antara 0 hingga 54 juta, jadi katakanlah seseorang pendapatannya, nanti ada ilustrasinya di sesudah slide ini, jadi kalau pendapatan kena pajaknya antara 0 hingga 50 juta, tarifnya 5 persen. Di dalam undang-undang HPP ini dilakukan perubahan, batas atasnya yang 50 juta, dinaikkan menjadi 60 juta. Artinya, kalau yang tadinya pendapatan seseorang, katalah setahunnya 54 plus 50 juta, 104 juta, itu mereka membayar 5 persen, sekarang 54 sampai 60 juta, plus 60 juta, dia tetap membayar 5 persen. Nanti kami ilustrasikan bagaimana ini akan bekerja, sehingga menunjukkan bahwa pembayaran pajak untuk bracket pertama, terutama yang sekarang pendapatan hingga 60 juta, menjadi lebih kecil. Dengan demikian, dengan bracketnya naik 60 juta untuk yang pertama, bracket selanjutnya berubah, yang tadinya 50 hingga 250 juta penghasilan kena pajaknya. Tetap kena 15 persen, sekarang bracketnya berubah menjadi 60 hingga 250 juta. Tetap tarifnya 15 persen, tapi bracketnya naik sedikit. Bracket ketiga tidak berubah, yaitu 250 juta hingga 500 juta, tetap membayar untuk tarif PPH-nya 25 persen, jadi tidak ada perubahan dari Undang-Undang PPH ke Undang-Undang HPP. Nah, yang berubah adalah bracket keempat. Kalau Undang-Undang PPH dulu di atas 500 juta, hanya ada satu single grade, yaitu 30 persen, di dalam Undang-Undang HPP 500 juta hingga 5 miliar pendapatan per tahunnya di atas kena pajak akan membayar 30 persen, dan mereka yang memiliki pendapatan di atas 5 miliar per tahunnya akan membayar bracket lebih tinggi, yaitu tarif 35 persen, yang tadinya tidak ada di dalam Undang-Undang PPH. Ini adalah elemen keadilan yang sangat jelas, yang di bawah diringankan, yang di atas punya kemampuan lebih tinggi, diberikan bracket yang sedikit lebih naik.